Intro Ada beberapa suku pedalaman yang hingga kini masih ditakuti di Indonesia Karena dipercaya sangatlah ahli dan memiliki ilmu hitam yang mematikan Nah siapa saja kira-kira suku terkuat dan paling ditakuti di Indonesia Dan berikut adalah 5 suku pedalaman yang paling ditakuti di Indonesia menurut Indozone.id Yang pertama yaitu suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan Suku terkuat dan paling ditakuti di Indonesia salah satunya adalah suku Kajang Amatoa Suku ini bermukim di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Kalian bisa mengenali suku ini dengan mudah karena mereka sering berpakaian hitam Alasan mereka berpakaian hitam tersebut karena suku Kajang meyakini bahwa mereka lahir dari rahim ibu yang gelap gulita Oleh karena itu sepanjang hidup hingga kematian mereka juga harus dalam keadaan yang juga gelap gulita Suku Kajang Amatoa menjadi salah satu suku yang paling ditakuti karena memiliki ilmu doti kajang Yang dipercaya ilmu ini mampu membuat seseorang kehilangan nyawa Bagi mereka yang terkena doti akan mengalami cacat permanen pada ingatannya Disertai nyeria yang luar biasa hingga berakibat pada kematian mendadak Doti tidak hanya bisa menyerang satu orang saja Melainkan bisa menyerang satu keluarga sekaligus Bahkan doti sendiri tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis Yang kedua yaitu suku Dayak, Kalimantan Timur Suku Dayak yang berada di pulau Kalimantan merupakan salah satu suku yang terkenal di Indonesia Cara hidup mereka tentu berbeda dengan masyarakat Indonesia yang modern Hal tersebut dilakukan oleh suku Dayak demi melestarikan budaya leluhur mereka Suku Dayak sangatlah ditakuti oleh banyak orang karena memiliki ilmu mistis dan salah satunya adalah mandau terbang Dimana ilmu ini mampu membuat mandau, senjata tradisional suku Dayak Terbang sendiri dan menebas kepala musuh Selain itu, suku Dayak juga memiliki ramuan buluh perindu Ramuan ini konon dapat membuat seseorang jatuh cinta secara tiba-tiba Ada sebuah cerita suku Dayak dari Ainyus Jadi ceritanya, saat Belanda datang untuk menjajah Indonesia Diam-diam suku Dayak sudah menyiapkan pasukan yang mereka sebut dengan pasukan hantu atau ghost warrior Konon Menurut cerita yang beredar, pasukan hantu ini merupakan perkumpulan dari arwah leluhur Atau makhluk halus suku Dayak yang dipanggil kembali Untuk melindungi bumi Borneo dari bahaya yang mengancam Pasukan tersebut hanya berbekal senjata tradisional khas suku Dayak Yaitu sumpit beracun dan mandau Walaupun terbilang sederhana Tetapi nyatanya pasukan hantu dapat membuat penjajah Belanda ketakutan Bagaimana tidak, jika sumpit beracun tersebut menancap di kulit Maka sudah dipastikan racun tersebut dapat melukai kulit hingga menyebabkan kematian Selain itu konon, suku Dayak memiliki kekuatan penyembuhan yang dimiliki oleh para leluhurnya Apabila salah satu dari anggota suku Dayak terkena peluru senjata Belanda Maka tinggal meminta bantuan dukun setempat untuk memanggil arwah leluhur Dan luka tersebut langsung sembuh dalam hitungan hari Oleh sebab itulah, penjajah Belanda memilih untuk hengkang dari bumi Borneo Yang ketiga yaitu suku Osing Yaitu di Banyuwangi Konon asal-muasal suku ini merupakan keturunan dari rakyat kerajaan Belambangan Yang mengasihkan diri pada zaman Majapahit Banyuwangi memang merupakan kawasan yang terkenal dengan ilmu mistis Dan konon menjadi tempat dukun Santet Bagi suku Osing, budaya Santet masih melekat di kehidupan masyarakat Suku inilah yang membuat julukan Banyuwangi dikenal sebagai kota Santet Bermula dari tragedi Santet pada tahun 1998 Menewaskan lebih dari 100 jiwa yang dituduh memiliki ilmu Santet Tragedi ini cukup menyiramkan karena menewaskan ratusan korban dengan cara yang sadis Seperti di penggal dan di arah keliling kota Diketahui suku Osing memiliki 4 jenis kekuatan Santet Yang pertama yaitu ilmu hitam Tragisnya, pelaku Santet hitam tidak akan mengambil nyawa saja Tetapi juga mengambil harta benda para korban Yang kedua yaitu Santet Merah Santet Merah ini biasanya digunakan untuk menyiksa batin yang ikut menyiksa fisiknya Yang ketiga yaitu Santet Kuning Mantra ini biasanya digunakan agar disenangi dan dicintai manusia maupun binatang Dan yang terakhir yaitu Santet Putih Digunakan untuk penyembuhan atau pengobatan dan pencegahan atau penolak bala Selanjutnya yaitu yang keempat Suku Asmat di Papua Suku Asmat merupakan suku asli Papua Yang tinggali pedalaman Papua Jika kamu menemui mereka Jangan pernah sekali-kali membuat suku ini tersinggung atau marah Konon, jika kamu membuat mereka marah Kamu harus berhati-hati Karena suku Asmat piyawai dalam ilmu hitam Dan dapat membuat orang yang mereka tidak sukai menjadi sakit misterius Sakit mendadak Dan mengalami kecelakaan Suku Asmat sangat menghormati leluhur yang dipercaya Tinggal di alam gaib Tempat matahari terbenak Saking menghormati para leluhur Suku Asmat rela untuk tinggal di tengah hutan Dan menggunakan busana yang mereka yakini Sebagai bentuk penghormatan terhadap para dene moyang Selanjutnya yang terakhir yaitu suku Baduy Menurut iNews ID Suku yang satu ini menutup diri pada perkembangan zaman Dan masih melestarikan ilmu hitam dari nenek moyang mereka Ada banyak ilmu hitam yang mereka miliki Seperti meramal masa depan Mencelakai seseorang Balas dendam Hingga membunuh seseorang Namun Jika kamu ramah pada mereka Mereka tidak akan menyakiti kalian Menurut Kompas Suku Baduy memang sangatlah ketat Memegang adat istiadat Ada beberapa hal yang menjadi pantangan Atau tabu bagi mereka Salah satunya adalah mengambil foto Terutama di wilayah Baduy Dalam Pengunjung hanya boleh menggambarkan suasana di dalamnya cukup dengan sketch Tidak hanya foto yang dilarang Memakai sabun, sampo, odol, dan bahan kimia lainnya pun dilarang saat mandi Karena dikhawatirkan akan merusak alam Termasuk membuang sampah sembarangan pun dilarang Suku Baduy terkenal dengan mantra-mantra saktinya Dan sering digunakan saat akan berburu hewan atau kegiatan lainnya Sehingga lebah di atas pohon akan pergi menjauh dan bisa mengambil madu dengan mudah Atau binatang hutan yang ingin kita tangkap akan begitu mudah datang Sehingga memudahkan dalam berburu Namun Jika seseorang meminta mantra mereka Mereka tidak akan memberikannya Karena aturan adat melarang mereka membocorkan mantra-mantra apapun Di masyarakat Baduy untuk keluar kepada orang lain Di luar suku Baduy Nah itu dia 5 suku paling ditakuti di Indonesia